Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan Bagi setiap pemirsa Klavos Namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak kami rindu mendengarkan firmanmu Rokudus tolong kami, Rokudus mampukan kami Agar firmanmu dapat kami mengerti dalam hidup kami Rokudus kami rindu singkapkanlah firmanmu Amin Bagian kebenaran firman Tuhan Masmur 130 Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedelapan Demikian bunyi firman Tuhan Seruan dari dalam kesusahan Nyanyian siarah Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan Tuhan dengarkanlah suaraku Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan siapakah yang dapat tahan Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti Orang Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti Dan aku mengharapkan firmannya Jiwaku mengharapkan Tuhan Lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi Lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi Berharaplah kepada Tuhan, Hai Israel Sebab pada Tuhan ada kasih setia Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua Pem-saklavos yang diberkati Tuhan Saya ingin katakan kepada saudara Bahwa saudara dan saya ketika kita ada di dalam ruang dan waktu Alam mengizinkan kita ada di dalam ruang dan waktu Kita tahu bahwa kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam masalah Persoalan, tantangan di dalam hidup dan kehidupan kita Karena kita ada di dalam ruang dan waktu Tapi ingat bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih Allah Dan ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini Firman Tuhan berkata Kita memiliki roh yang luar biasa Karena Alkitab mencatat bagi kita Bahwa roh yang kamu miliki adalah roh yang tidak sama dengan roh yang ada di dunia ini Itu berarti saudara dan saya mau dikatakan Kita ada di tengah-tengah kehidupan kita dalam ruang dan waktu ini Tantangan dan persoalan tidak akan mampu untuk merampas kebahagiaan saudara dan saya Saudara dan saya mampu menjadi pemenang Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita Kita belajar firman Tuhan juga berkata di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 Kamu berasal dari Allah Tapi ingat dunia ini dikuasai oleh si jahat Nah ini menggambarkan bagi saudara dan saya Bahwa kita harus terus membangun kesadaran kita Bahwa sekalipun dunia ini penuh dengan masalah Karena kita ada dalam ruang dan waktu Tetapi ingat kita harus menyadari siapa kita di dalam Tuhan Kita harus menyadari kalau kita adalah orang-orang pilihan Allah Nah oleh karena itu Ketika saudara dan saya menyadari hal itu di dalam kehidupan kita Maka kita akan menjadi pemenang Di tengah-tengah kehidupan dalam ruang dan waktu ini Nah pemirsa klavus yang diberkati oleh Tuhan Belajar dari apa yang dikatakan oleh pemasmur Dia memiliki satu kerinduan Dia ingin supaya jiwanya itu terus dapat memuliakan Tuhan Apa itu jiwa? Kita tahu manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh Jiwa itu adalah pikiran manusia Nah pikiran manusia ini harus mengalami transformasi Pikiran manusia harus selaras dengan roh manusia yang baru Supaya apa yang dipikirkan manusia Itu dapat selaras dengan rohnya yang baru Dan ia dapat memiliki pikiran Kristus di dalam kehidupannya Nah inilah yang dikatakan oleh pemasmur Jiwaku ayatnya yang keenam Mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi Dia katakan sekali lagi Lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi Nah dia rindu memiliki jiwa yang selalu mengharapkan Tuhan Di dalam kehidupannya Nah pemirsa klavus yang diberkati oleh Tuhan Di tengah-tengah tantangan persoalan yang saudara dan saya alami Pastikan setiap saat kita memiliki jiwa yang mengharapkan firman Tuhan Seperti apa yang dikatakan pemasmur Lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi Jiwa kita haruslah memiliki pikiran Kristus Nah itulah yang membuat saudara dan saya ada di dalam tantangan Ada di dalam persoalan Kita bisa menjadi pemenang Selama jiwa kita ini tidak mengharapkan Tuhan dalam hidup kita Artinya jiwa kita ini tidak kita ubah menjadi pikirannya Kristus Maka kita tidak akan menjadi pemenang di tengah-tengah kehidupan kita Karena saudara Contoh Kalau saudara misalnya ada di dalam keadaan sakit Bagaimana engkau bisa berpikir Bahwa kesembuhan itu telah engkau alami dari Tuhan Karena engkau mendengarkan firman Tuhan Nah itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang jiwanya Itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Nah oleh karena itu pastikan setiap kita Memiliki jiwa yang terus haus dan lapar Akan firman Tuhan Jiwa yang demikianlah Maka itulah yang akan membuat kehidupan saudara dan saya Ada masalah, ada tantangan Kita akan mengalami kemenangan Saya tidak tahu apa masalah saudara hari ini Saya tidak tahu apa sementara yang saudara alami Yaitu tantangan-tantangan apa Tapi saya ingin katakan kepada saudara Pastikan di tengah tantangan dan persoalan yang engkau alami Engkau terus memiliki jiwa Yang terus rindu Akan firman-firman Tuhan Sehingga jiwa yang rindu akan firman Tuhan Membuat saudara Bisa melihat Sekalipun kondisimu itu ada dalam keadaan yang tidak baik Tapi engkau melihat engkau sudah mengalami kebaikan Tuhan Nah inilah yang harus saudara dan saya miliki dalam perjalanan hidup kita Kita tidak tahu apa yang akan kita alami dalam hidup kita Bahkan sementara kita alami dalam hidup kita Pastikan kita terus memiliki jiwa Yang terus rindu akan firman Tuhan Menantinantikan firman di dalam kehidupan kita Bagaimana supaya kita memiliki jiwa yang selalu menantinantikan Tuhan dalam hidup kita Yang pertama Saudara harus punya kesadaran Kalau engkau membutuhkan Tuhan dalam hidupmu Kesadaran itulah yang membuat Engkau selalu memiliki jiwa yang rindu akan firman Tuhan Yang kedua Engkau harus bangun kesadaranmu Kalau Hanya Tuhan Yang bisa membawa engkau keluar Dari persoalan Situasi-situasi sulit yang engkau alami Kesadaran itulah Yang membuat Engkau selalu memiliki jiwa yang rindu Akan firman Tuhan Saya percaya Jiwa kita Akan terus Mengalami Pembaharuan Dalam kehidupan kita Karena jiwa yang demikian itulah Yang akan membuat saudara dan saya Bisa berfokus dan melihat Tuhan Lebih segala-galanya Dalam hidup kita Lebih dari masalah kita Lebih dari kebutuhan kita Lebih dari apapun yang kita miliki Biarlah Tuhan Yesus memampukan saudara dan saya Menjalani hari-hari hidup ini Kita terus memiliki jiwa Yang haus akan firman Tuhan Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita Dan saya percaya Pembaharuan hidup akan kita alami Dalam hidup kita Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih Kami boleh mendengarkan firmanmu Roh Kudus mampukan kami Agar apa yang kami dengar Kami lakukan itu dalam hidup kami Biarkanlah Firmanmu terus bekerja Sehingga kami terus memiliki jiwa yang haus Akan firmanmu Inilah kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Shalom Tuhan berkati kita semua